di tengah laut di tengah laut jam 2 hari tapi ngerti tuh orang ngomong dikit-dikit jadi orang tuh mulai kemana? ke Bekasi jadi kalau 3 orang jawab banget gak tau juga bahasa Sunda jadi di Bekasi itu ya udah mulai apa? ini bukan jawab banget tapi sih bertawi ya bertawi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang dimana hari ini kami lagi di tengah laut di tengah laut mengendarai atau lagi naik kapal hari jam 2 hari nah jadi bahwasanya hari ini kita seri satunya ada sedikit di tengah laut kita melakukan seri satunya sebelumnya saya sudah sebutkan di konten sebelumnya yaitu konten jalan-jalan menuju saya sudah sebutkan bahwa saya akan melakukan seri-seri satu di tengah laut bersama rekan saya yaitu kasih lupa tolong di polo IG nya saya akan ceritakan disini nah saya akan langsung saja bahwasanya mungkin kasih lupa ini Kejambi punya tujuan tertentu ya bahwasanya Kejambi itu bukan hanya sekedar kita main-main atau bagaimana nah untuk tujuan Kejambi itu sebetulnya apa sih kak selain kuliah nah kan kuliah kan saya sudah kasih tahu ya hasilnya kejambi ini kuliah kuliah jurusan perawatan kan dari keperawatan itu kenapa sih harus memilih kuliah keperawatan gitu ya karena emang dari awal sekolah masuk sekolah dasar itu emang jadi jadi perawat jadi kenapa kesehatan juga terus SMA juga SMK juga oh SMK ya SMK sudah mengambil jurusan untuk perawatan juga di SMK apa waktu itu kak SMK Kesehatan Orkisan School Bekasi hmm jadi beda ya rekonekan bahwasanya kestipa ini udah udah dari SMK udah dari tingkap SLK beliau sudah berduluk atau dimasuki kuliah bukan kuliah apa itu namanya di dunia kesehatan di dunia kesehatan seperti itu jadi sudah dari SMK nah hmm tujuan terawat itu apa kira-kira tujuan yang pertama karena terawat itu kan kerjanya kalau kita ikas itu juga ibadah ibadah pelanannya ngalir jadi buat orang tua juga yang pertama bisa kita ngajak keluarga kita orang tua orang lain melawat diri kita sendiri nah jadi mungkin tapi kalau ini ya tujuannya untuk diri kita dan selebihnya juga mungkin bisa melawat orang lain juga kan kalau kita ikhlas kita juga bisa menjadikan ibadah juga kalau kita sudah keterima kerja di rumah sakit juga kan bisa dapat uang juga seperti itu ya jadi ya lebih banyak apalah lebih banyak kesehatan daripada minusnya walaupun kita jauhan dari islami dari jawa barat ke provinsi jambi itu bukan memakan waktu yang sedikit tapi waktu yang lama kita 4 tahun mungkin bahkan 5 tahun kita sama pepersi nah seperti itu mudah-mudahan lancar kuliahnya 4 waktu seperti itu aja lah nah untuk selanjutnya prospek kerjanya itu kak untuk kedepannya pengen buka klinik kah? pengen apa kah? gitu kan terus juga pengen kerja di rumah sakit kah? atau bagaimana? sebenarnya prospek kerja gak harus di rumah sakit kan ada banyak ada klinik ada puskismat ada juga banyak lah komponnya kan iya yang banyaknya salah satu yang apa aja iya bisa kalau di puskismat lukumnya bisa menjaga tinggi dan desa bisa ikut lukosnya temburu ya karena dulu waktu PKL juga udah apa udah ngikutin kayak gitu jadi dari PKL juga udah kurang lebihnya seperti itu untuk kerjanya mungkin tidak jauh seperti itu mungkin kalau berbeda hanya standar operasional saja yang berbeda untuknya SOP-SOP tiap instansi kesempatan mungkin beda-beda nah oke eh terus kesan dan kesannya menjalani keseharian sekarang kan mungkin berbeda nih antara DSMK sama dunia kuliah SMK mungkin berbeda suasana dan konon juga apalagi sekarang kita mau masukin kuliah naring ya bagaimana hingga nipis harian atau pisan-pisan ya jalannya aja kayak ngalir aja kayak ngalir dimikmati jangan lalu-lalu capek pasti capek kayak pusing masikus kan orang-orang ribut menanyaini belajar kan ada prosesnya ada ada masa-masa beratnya kalau ikhlas pasti bisa terjadi siap-siap semangat semangat mungkin juga kan biar tidak memotivasi orang melalui misalnya bagaimana sih TSIK ini TSIK ini penunjukkan serjana ilmu keperawatannya seperti apa jadi perawat itu ada tingkat-tingkatannya karena tidak hanya sampaikan untuk kalau di luar sana sampai D3 atau D4 kalau di luar sana kebanyakannya nah kalau kami itu mengambil S1 WPSIKA datang dari pendudukan serjana ilmu keperawatan kita mengambil S1 4 tahun mengambil profesi nurse 1 tahun jadi 5 tahun Insyaallah mendatangkan belum 5 tahun nah eh sebentar ya Anda beritauan dulu di tidak berada di area parkur atau di selesai penyelan kami terima kasih oke oke eh kita kita ada sedikit kawan kita mulai mulai terlayar ini mungkin nah eh jadi untuk tadi sering-seringnya udah ya bahwa sudah dijelaskan plus minusnya seperti apa menjalani kesan-kesan seperti apa yang penting ya jalani aja seperti akhir mengalir gitu yang penting jangan patah semangat itu aja ikhlas itu kan harus menjalannya harus tenang baik-baik terus jadi rumah orang dua an di tengah laut di tengah laut di tengah laut di pagi tapi ngerti itu orang nomor di tengah laut 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 jadi orang temulang ke mana ke Bekasi ke Bekasi ke Bekasi ke Bekasi walaupun dia orang Jawa Barat nggak tahu juga bahasa Sunda jadi di Bekasi itu ya udah mulai apa ini bukan Jawa Barat tapi sih Betawi ya Betawi jadi tidak begitu memahami tapi tahulah di deskripsi nggak teh gitu kan orang pulang ya eh orang wih sejarah rekan-rekan ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh jangan lupa like share iklannya jangan di sipit dan kalau misalkan yang mau subscribe saya bercerakan sekian ya hee my 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 Terima kasih telah menonton!